Halo pak, bilang hai dong pak Kalau nanya-nanya begini, saya nggak bisa cepat jalan Hai, it's me Erliriri, let's join in my trip Jalan masuk ke Pantai Sager ini emang agak jelek sih Karena jalannya tanah, tapi nanti akan diperbaiki setelah sirkuitnya selesai Pantai yang di pinggir jalan yang bagian sini ini emang cenderung airnya sedikit Bahkan kalau lagi surut, airnya nggak ada Cuma yang aku suka di bagian pantai ini tuh airnya yang tenang Terus warna airnya tuh bagus, cantik Dari sini kalian belok kanan Udah ada petunjuk jalannya sih, kalian tinggal ikutin aja Tempat nongkrongnya ada di sana Ini jembatan penghubung antar pantainya Tapi udah merubuh sih, jadi kalau kalian mau ke pantai sebelah harus petar balik Nah, sebelum kita naik ke atas bukitnya Untuk melihat sirkuit mandalika dari atas Kita ke pantainya dulu yuk Pantai di sebelah sini memang agak kotor sih Karena rumput yang dibawa dari lautnya Tapi pemandangannya tetap bagus kok Di pantai seger ini ada dua bagian pantai Yang pantai di sebelah sini Dan pantai yang melewati jembatan tadi Nah, keunikan dari pantai yang sebelah sana itu Ada patung ilustrasi dari legenda putri mandalika Di antara kalian, mungkin banyak yang tahu nih Karena legenda putri mandalika cukup terkenal di Lombok Setelah puas di sini Ayo kita naik ke bukitnya Mau lewat sini, lewat sini orang Halo pak, bilang hai dong pak Halo pak, bilang hai dong 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 Saya nggak bisa cepat jalan Kalau naik-naik begini Saya nggak bisa cepat jalan Nah ini nih pemandangan sirkuit Mandalika Kalau dilihat dari Bukit Pantai Seger Ini sebelum pengecetan motif batik dilitasannya Cuma bisa dilihat sebagian sih Tapi lumayan lah Di Bukit Pantai Seger ini Bukan hanya sirkuit Mandalika saja yang bisa kalian lihat Kalian juga bisa melihat pemandangan yang keren ini Pokoknya kalau kalian kesini Dijamin kalian bisa puas melihat pemandangan di berbagai tempatnya Kalau udah puas di atas Bukit Yuk kita turun ke bawah Untuk lihat patung ilustrasi Dari legenda Putri Mandalika Selamat pagi Selamat pagi selamat menikmati sebenarnya belum lengkap rasanya kalau belum ke pantai bagian sana tapi karena gak cukup waktu dan harus cepat pulang juga mungkin lain kali kalau kesini lagi aku buat video khusus untuk pantai disana sampai sini dulu videonya thanks for watching selamat menikmati